What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out. Balik dengan Gorki Padila, hari ini ada sebuah berita basket yang membuat kita semua heboh di Instagram dan langsung diperbincangkan dengan anak basket semua, yaitu tentang kemungkinan ada klub baru nih yang akan datang ke IBL musim mendatang dan klub tersebut akan datangnya dari Papua. Jadi tadi di sebuah postingan Instagram dari sebuah sumber berita di Papua bahwa ada sebuah klub yang namanya Mountain Gold Basketball Timika ini katanya sudah sedikit lagi resmi nih akan join dengan IBL dan ini merupakan berita yang luar biasa banget bila memang nantinya Mountain Gold Basketball ini bisa join ke IBL karena kita sudah tahu, kita sudah lama banget menunggu-nunggu ada sebuah klub baru di IBL karena kita tahu sekarang jumlah klubnya hanya ada 9 doang di IBL jadi mereka tuh at least harus nambahin 3 lagi lah biar ada 12 tim di IBL biar semakin seru kompetisinya yang pasti tapi ini berita bagus banget apalagi datangnya dari Papua kita tahu ada beberapa pemain yang sudah nyampai ke level IBL dari Papua dan kita tahu yang paling terakhir adalah Melki Sedek di IBL dan juga kita tahu dari Papua pun sudah banyak sekali memproduksi atlet-atlet nasional apalagi di sepak bola jadi sekarang saatnya nih memang kalau memang nanti mereka bisa join ke IBL ini saatnya untuk pemain-pemain muda basket dan juga talent-talentan muda di sana untuk unjuk gigi di level nasional kita tahu beberapa tahun terakhir ini ada beberapa pemain yang masuk ke IBL All Star dan satu tuh menurut gue ada yang bagus banget yaitu Alvaro Laminya gue nggak tahu sekarang dia ada di mana, please yang punya info kasih tahu gue dia kuliah di mana, karena Alvaro Laminya ini menurut gue skillsnya cukup oke waktu itu gue nonton dia, wah lumayan shifty juga, lompatannya juga cukup tinggi lalu ada juga Anthony Aipasa, nah Anthony Aipasa ini juga kalau nggak salah di IBL All Star juga dan yang terakhir tahun ini ada di IBL All Star juga adalah Armando nah Armando ini selain bisa lolos ke IBL All Star, dia pun juga sempat masuk ke tim nasional U18 di BSD Hawk ini jadi banyak sekali sebenarnya talenta muda dan kita tahu di Papua itu sizenya besar-besar semua dan berotot-berotot jadi kita semua nggak sabar menunggu nih, wah ada pemain basket mana yang baru nih nanti dari Papua kalau memang mereka bisa join di IBL gue yakin kita semua juga menunggu-nunggu hal ini gue yakin banyak sekali fans-fans basket Indonesia yang mendukung dengan datangnya adanya klub baru dari Papua so hopefully it will happen, it will be a good look for IBL so kita doakan saja yang terbaik lalu bila memang ada klub baru, menurut gue IBL harus menambahkan jumlah game karena kita tahu jumlah game-nya kita tahun ini terlalu dikit, kalau nggak salah hanya 18 game 1 season kita udah nungguin IBL 1 season itu lama banget, biasanya bisa istirahatnya sampai 6-7 bulan kalau mereka hanya berjalan 3 bulan menurut gue hanya sayang-sayang banget gue tahu memang selalu kendalanya mungkin adalah biaya mungkin biayanya makin mahal kalau memang seasonnya makin panjang tapi demi kemajuan basket Indonesia, menurut gue Liga Profesional ini harus jalannya panjang sih at least harus 6 bulan lah atau 7 bulan untuk seasonnya berjalan mungkin idealnya mungkin kalau gue bilang sekitar 28-35 game 1 tahun itu akan membuat pemain-pemain juga akan maju sih menurut gue dan juga mereka akan makin semangat mainnya dan persaingan akan makin ketat sih jadi itu adalah harapan gue, satu dari IBL, harapan kedua gue adalah mereka bisa menjangkau kota-kota yang belum pernah mereka datangi sebelumnya mungkin ke tahun ini kita tahu ada dari Kediri, kota Kediri ini yang pertama kali didatangi oleh IBL musim ini jadi gue harapkan mungkin tahun-tahun depan itu ada kota ini, ada kota itu yang didatangi oleh IBL karena gue pengen banget basket itu awarenessnya lebih tinggi lagi sehingga kota-kota yang belum pernah didatangi mungkin mereka baru tahu nih ternyata oh IBLnya seperti ini dan mereka makin tertarik sama basket itu doa gue so gue harapkan IBL mungkin tahun depan bisa datangkan 2 atau 3 kota baru nih biar mereka hype basketnya pun dapat, nah itu harapan kedua dan yang terakhir sih gue mau omongin adalah kemarinnya ada yang menanyakan gue beberapa kali tentang pedoman perbasi yang baru ini menurut gue event ini belum bisa jalan karena semua akan patokannya, menurut gue patokannya adalah IBL jadi kalau IBL bulan September baru mulai, gue rasa event-event yang lain pun katanya akan September juga mulai dan ini kayak September akan numpuk nih eventnya, gue dengar-dengar Sri Kandi, Liga Mahasiswa mungkin juga LA Campus League, mungkin mulai semua bisa antara September dan Oktober jadi wah akan banyak game nih, gue juga udah gak sabar pengen nonton game jadi pedomannya itu kemarin gue juga cuma bacanya cuma screen through aja tapi yang pasti semua itu harus swap test bila ingin jadi penonton jadi gue akan rasa mungkin IBL akan menjalankan pertanyaannya tanpa penonton karena swap test itu mahal swap test itu kok gak salah sekitar 2,5-2,7 juta jadi kalau lu mau nonton IBL lu harus bayar ekstra 2,5 atau 2,7 juta untuk mendapatkan surat kalau lu memang negatif tapi surat itu kok gak salah setau gue hanya seminggu jadi lu setiap seminggu sekali harus bayar 2,5 juta kalau mau nonton IBL mungkin ya kalau nonton IBL seminggu sekali lah ya tapi yang pasti cuma seminggu udah seminggu itu doang tapi gak tau juga ya kalau ntar satu kota itu berapa lama mainnya kalau memang 2 minggu berarti lu harus punya 2 surat jadi 5 juta kira-kira karena kan IBL nanti akan menyelesaikannya katanya di satu kota saja jadi kemungkinan kalau 2 minggu ya lumayan mahal juga sih nonton IBLnya mungkin nonton basket paling mahal nanti itu tapi yang pasti pemain pun katanya juga harus PCR ya jadi harus swab test juga semuanya dan itu akan makan biaya juga untuk tim-tim misalkan mereka punya pemain 12 atau 13 plus official 5 atau 7 at least 20 orang lah harus dites kan sama owner-ownernya kalau yang mau nonton juga itu at least akan memakan kalau 2,5 x 20 at least 50 juta ya jadi seminggu itu 50 juta kalau mereka main 2 minggu ya 100 juta untuk tim nah itu gue belum tau sebenernya sih tapi gitu semua katanya perdomannya kan langsung diambil dari FIBA jadi kita tunggu aja bagaimana nanti terakhirnya saat IBL dijalankan lagi oleh perbahasi hopefully kita rapid test aja ya jangan swab test kalau swab test gue mau nonton juga susah mahal juga kalau rapid test masih memungkinkan kita semua untuk bisa melakukan itu jadi hopefully rapid test aja walaupun emang gue tau swab test itu hasilnya mungkin 95% lebih terpercaya daripada swab test jadi kita tunggu aja gue gak tau juga mau ngomongin apa tentang pedoman itu karena menurut gue pedoman itu masih early banget gue rasa gak boleh sih aktivitas basket sampai mungkin Agustus itu pun juga kalau angkanya udah mulai turun kan kita tau beberapa hari terakhir ini angkanya naik-naik terus jadi masih ngeri gue juga udah diajakin main basket beberapa kali gue masih belum berani juga masih stay home dulu mungkin gue berani main basket mungkin bulan depan mungkin itu juga baru dengan kata-kata mungkin doang so guys please stay healthy stay safe semuanya agar kita juga bisa cepet-cepet lagi nih nonton basket karena udah lama banget udah sekitar 3 bulanan kita belum nonton basket hopefully perbasi dan juga IBL mengambil langkah yang paling benar dan paling aman untuk semuanya itu yang paling gue doakan agar semua bisa berjalan lancar jadi kita harapkan sih September semua event bisa jalan karena kita tau beberapa event pun harus ngejar nih kayak untuk event tahun depan mungkin kayak kejurda kejurwil semua karena itu kan nanti harus ada kejurnas jadi mungkin nanti akan kejar-kejar event akan numpuk but semoga kalau eventnya numpuk Bang Roki bisa ngeliput semuanya ya semoga itu aja sih hari ini sorry ya sekarang ayah ini gue suka bikin videonya agak malam karena lebih seru juga kadang-kadang ngobrol malam-malam gini so guys thank you banget lo supportnya beberapa hari terakhir ini luar biasa banget hypenya udah mulai naik lagi nih channel gue gara-gara kita udah mulai mengumumkan siapa aja yang mulai masuk kampus mana so thank you very much I really appreciate your support hopefully this hype will continue terus sampai selama-lamanya agar basket Indonesia semakin terkenal dan semakin maju so guys thank you banget jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment and jangan lupa subscribe thank you guys for watching I'll see you guys next video peace peace